hai oke stasiun gondang dia bro kita mau ke stasiun Manggara ini ini kRL tujuan bokor masih sepi bro kita lihat nanti di stasiun Manggara rame nggak ini gua mulai dari stasiun gondang dia ya nanti kita lihat suasana stasiun Manggara ini di hari pertama lebaran ini rame nggak oke simak terus belum oke kita udah nyampe stasiun gondang ini bro lumayan bertambah penumpangnya kawan-kawan tapi masih kosong sih ya kan kita lihat nanti di Manggara rame nggak situasi Manggara ini ya kan oke udah mau nyampe stasiun Manggara ini lihat senjanya bro asyiknya bro mantap jadi lagi oke kita udah nyampe stasiun Manggara ini di peron 12 dan 13 bro di peron 12 dan 13 ada ke pokor nih aman bro ya kan tidak terjadi penumpukan penumpang kita lihat senjanya dulu bro ini kebetulan menjelang Makrib nih gua nyampe sini indah banget bro langitnya ya kan tuh Masya Allah ta'brak Allah nah dari atas stasiun Manggara ini ya kan ini dipo nih dipo stasiun Manggara ini tuh ada supporting workshop ada body workshop ya kan nah di seberang jalur peron 10-11 nih tuh lagi mau dibangun ddt lagi tuh bro ya kan mungkin untuk yang jalur layang alah ke Bekasi kali ya ya enggak soalnya ke Bekasi belum ada nih yang masukin jalur layang ini yang ada yang ke Bogor nah ini kayak ini nih nah ini menuju stasiun Bogor nih stasiun Bogor depok citayeng ya kan karena jar 205 8 rangkaian bro nah ini untuk yang ke Bogor doang nih jalur layang ini untuk yang Bekasi belum ada mungkin yang disebelahnya itu ya jalur 10-11 di sebelah jalur 10-11 mungkin akan dibangun yang ke Bekasi ya kan nah karir yang ini lebih padat nih dari yang tadi gue naikin nih kalau tadi sih tuh kalau yang tadi gue naikin sepi bro ini rada padat nih oke ini kondisi lebaran hari pertama nih 22 Maret hari Sabtu ya kan jam 6 sore stasiun Manggarai jalur layang peron 12-13 Sarabogor oke kita akan coba turun ke bawah bro kita lihat nih oh iya ah kan ada tangga yang baru dibikin tuh bro untuk mengantisipasi lonjakan penumpang antrian penumpang di stasiun Manggarai nih nansit ya kan kita lihatnya udah jadi apa belum ya oke ini kita mau menuju ke bawah nih ini di ruangan tengah tuh kalian juga bisa ngecas handphone tuh disitu ya kan kita coba ke jalur 8 nih bro jalur 8 arah stasiun Bekasi nah kalau kalian yang mau ke stasiun Bekasi nih ke peron 8 ini bro oke kawan-kawan teman-teman ya kan nah tangga yang baru dibikin nih yang akan dibikin kayak ini ada di belakang tangga ini nih bro di belakang ini nih kita belok kanan nah ini kereta bandara nih kereta bandara nih bro kalau kalian mau ke bandara Soekarno Hatta bisa lewat Manggarai nih ini keretanya udah siap nih ini sekitar jam 6 nih nah ini kita bisa lihat nih ini antrian yang penumpang peron 7 nih peron 7 yang mau ke arah duri angke stasiun Tenabang nih nih di peron ini nih peron 7 nih kawan-kawan ya kan lumayan rame sih lumayan rame sih tapi nggak rame banget bro nah ini KRL tujuan Bekasi nih baru nyampe nih peron 8 ini peron 8 nih bro ini yang gue dudukin ini peron 8 nih yang arah ke Bekasi kalau kalian yang mau ke Bekasi Cikarang nunggunya di peron 8 ini datang KRL JR 205 lagi nih 12 rangkaian stasiun Bekasi dan sepi sepi kawan-kawan nah sekarang kita mau lihat nih yuk kita lihat yuk yang di apa namanya tangga yang lagi baru dibikin di stasiun Manggarai nih kira-kira udah jadi belum ya nanti setelah lebaran udah jadi belum nah untuk kalian yang mau ke arah Bobor dari Duri dari Angke dari Tenabang kalian harus naik nih ke peron 12-13 yang tadi kita turun nih guys yang tadi kita turun kalian harus nah nunggu stasiun Bokor disitu peron 12-13 oh banyak juga penumpang yang ke Bokor ya banyak guys lumayan rame rame nya cuma karena ngantri naik tangga aja sih ya kan mudah-mudahan nah ini dia nih ini tangga yang baru dibangun nih guys ini dia tangga yang baru dibangun nih oh alhamdulillah nih guys kayaknya sih bentar lagi nih bentar lagi nih apa udah jadi ya udah jadi guys udah jadi guys udah jadi guys ini tangga yang baru dibangun nih ini udah jadi ya udah jadi jadi tangga yang baru dibangun ini udah jadi nih guys coba kita naikin ya guys jadi kalau kalian dari stasiun Sudirman nih yang transit di peron 8 ini kalian bisa menggunakan tangga ini nih guys menggunakan tangga ini nih ini udah jadi guys ya kan nah tuh udah bisa dilewatin tuh yuk kita jajal yuk ini kemana ya ini ke atas nih guys jadi kalian kalau misalkan di tangga yang tadi itu berdesak-desakan kalian bisa pilih ke tangga yang ini nih ya kan woy alhamdulillah nih mudah-mudahan ini menjadi solusi nih ya kan jadi gak perlu ngantri banget kalau di tangga guys oke 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 tadi kita dibawa guys tuh tadi gua dibawa tuh tadi gua dibawa situ ya ya nggak nah ini untuk kalian yang mau ke Bogor kalian bisa ke atas nih ke Jakarta Kota kalian bisa ke atas nih lihat petunjuk arahnya nih peron 10 peron 13 ya kan kalau 10 untuk ke Jakarta Kota peron 13 untuk ke Nambu Bogor ya kan nah kalau kalian mau ke bandara transit kalian belok kanan oke oke kita lihat guys nih arahnya nih ya kan kalau mau ke Jatinegara Bekasi Cikarang turun ke yang tadi guys jadi kalau tangga yang sebelah tadi penuh nih kalian bisa ke situ ya nggak jangan ngantri nah ini yang ke bandara nih guys ini gerbang yang mau ke bandara get ke bandara kalau kalian ke bandara tagnya di situ get oke oke guys update stasiun Manggara ini ya kan sebenernan gue mau balik ke Bekasi nih ini tangga yang waktu itu baru dibikin ternyata udah jadi guys ya kan tuh yang sebelah sana juga udah jadi guys yang sebelah sana tuh ya kan oke mudah-mudahan ini menjadi solusi ya kalau misalkan nanti pas rush hour nih rush hour jam-jam kerja jam pergi kerja jam pulang kerja ya kan ini bisa digunain dan menjadi solusi supaya antriannya nggak terlalu banyak di stasiun Manggara ini kawan-kawan oke kawan-kawan semoga bermanfaat ya ya kan semoga kalian sehat-sehat selalu ya kan yang udah setia nih nonton channel gue DLL ya kan di subscribe share ya kan terima kasih kawan-kawan semoga kalian sehat selalu ya kan semoga tangga yang baru jadi ini yang udah dibikin ini menjadi solusi buat kalian ya kan supaya nggak berdesak-desakan lagi terlalu lama di stasiun Manggara ini ya kan oke Wassalamualaikum Wr. Wb